Hai co-friend, disini diberitahu akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus px plus 16 sama dengan 0, itu akar-akarnya adalah alfa dan beta. Lalu diberitahu alfa sama dengan 2 beta, alfa sama beta nilainya negatif, lalu ditanya nilai p-nya. Caranya adalah, kita tidak bisa faktorkan karena ini bentuknya 2x kuadrat plus p, jadi masih ada p-nya, tidak bisa kita faktorkan, jadi caranya adalah, kita harus tahu dulu kalau kita punya bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kalau dia punya akar-akar alfa dan beta, kita bisa dapatkan hasil jumlah dari akar-akarnya, yaitu alfa plus beta, itu adalah sama dengan min b per a. Sementara alfa kali beta, jadi hasil kali dari akarnya itu sama dengan c per a. Jadi dari sini kita akan dapatkan ini adalah a, a-nya 2, lalu b-nya itu adalah p, lalu c-nya adalah 16, jadi kita bisa dapatkan alfa tambah beta, itu adalah min b per a, berarti min p per 2. Lalu kemudian alfa kali beta itu c per a, berarti 16 per 2. Kita akan dapatkan dari sini alfa kali beta jadinya 8. Jadi kita lihat dulu karena ini ada angkanya, kita akan pakai yang ini dulu, lalu kita punya alfa sama dengan 2 beta. Kalau kita punya alfa sama dengan 2 beta, artinya alfa boleh kita ganti dengan 2 beta. Jadi alfanya akan kita ganti jadi 2 beta kali beta sama dengan 8. Kita bagi 2, supaya ini tinggal beta sama beta jadinya beta kuadrat. 8 bagi 2, 4. Berarti kita akan dapatkan beta kuadrat sama dengan, ini bisa plus 2, bisa minus 2. Jadi kita akan tulis plus minus 2 kuadrat. Kalau kita lihat di sini dimintanya alfa sama beta negatif. Berarti betanya itu sebenarnya bisa 2, atau beta sama dengan minus 2. Jadi jawabannya ada 2, bisa plus 2, bisa minus 2. Karena 2 di kuadrat 4, minus 2 di kuadrat juga 4. Tapi karena diminta betanya negatif, berarti yang kita pakai yang ini. Jadi ini tidak mungkin, tidak kita pakai karena dimintanya negatif. Berarti kita pakai betanya min 2. Setelah kita dapatkan betanya min 2, berarti kita dapatkan alfanya. Karena alfa itu kan 2 beta. Berarti 2 kali min 2, hasilnya min 4. Kita dapatkan alfa sama betanya, setelah kita dapatkan, kita masukkan ke sini. Berarti alfanya min 4, kita tambah dengan betanya min 2, sama dengan min P per 2. Plus ketemu min, jadinya min, karena tandanya beda. Berarti min 4, min 2, kalau tandanya jadi sama begitu, angkanya ditambah. Jadi 6, lalu ikut tanda yang angkanya lebih besar 4. 4 minus, jadinya minus 6. Atau min 4, min 2, itu min 6. Langsung, sama dengan min P per 2. Kita boleh, yang ini langsung kita kali dengan 2. Jadi kita akan dapatkan min P, disini jadi min 12. Lalu kemudian, bentuk ini bisa kita tuliskan. Jadinya adalah, kita tukar tempat, min P pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya adalah P. Lalu kemudian, min 12 pindah ke kanan, jadinya 12. Jadi tandanya berubah, P sama dengan 12. Ini hasilnya, kalau kita lihat dalam pilihan, pilihannya adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.